selamat sore tribuner saya melaporkan langsung dari depan plasa Gamalama Ternate tepatnya di kelurahan Gamalama kecamatan kota Ternate Tengah dimana merupakan salah satu lokasi penjualan atribut piala dunia karena sebentar lagi kita akan menyambut piala dunia Qatar 2022 langsung saja ikuti saya intip aktivitas pedagang aksesoris piala dunia dan saya akan mewawancarai salah satu pedagang dari sekian pedagang yang ada di lokasi ini ikuti saya tribuners selamat sore pak saya dari tribun Ternate nah dengan bapak siapa ini Ali dengan Pak Ali oke Pak Ali di lapaknya Bapak nih jualannya baju-bajunya tuh negara-negara apa saja nih yang tersedia di lapak Bapak Ali kalau untuk kisaran harganya nih berapa aja nih untuk perbajunya Pak Ali kalau untuk di lapaknya Bapak Ali selain baju ada apa lagi nih bendera bendera oke nah untuk benderanya yang paling laris negara apa nih Pak berhasil dari Argentina berhasil sama Argentina berarti di kota Ternate rata-rata penggemarnya berhasil sama Argentina nah oke kalau di lapak Pak Ali yang paling mahal aksesoris piala dunia ini yang mana yang paling mahal harganya yang paling mahal bendera bendera itu berapa tuh Pak bendera itu kalau yang bendera itu bisa 150-155 oke kalau yang paling murah paling murah dia tahu sih dengan dengan saya cuma tahu kalau stiker saya cara juga oh stiker nggak ada oke Pak Ali kalau memasuki momentum piala dunia Qatar 2022 omset Pak Ali jualan aksesoris piala dunia berapa nih perharinya kalau perharinya paling 1 juta 1 juta terus kalau ini dibawah dari ada 500 kalau selesai momentum piala dunia Pak Ali jualan apa cuma jualan apa asungan termina selama jualan disini Pak Ali ada kendala tidak 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 ada ya teguran dari teguran apa dari oke terima kasih Pak Ali semoga jualannya laku terus ya Pak ya oke oke tribuners untuk tribuners penggemar piala dunia bisa berburu aksesoris piala dunia di sekitaran depan flasa gamalama modern kota Ternate tepatnya di kelurahan gamalama kecamatan kota Ternate Tengah karena disini banyak sekali para pedagang yang menjajakan aksesoris piala dunia dan itulah mungkin bincang-bincang menarik kita dengan pedagang dan juga intip aktivitas pedagang aksesoris menyambut piala dunia Qatar 2022 semoga informasi ini bermanfaat untuk tribuners sekalian nantikan terus konten-konten menarik seputar piala dunia Qatar 2022 di kanal youtube tribunternate.com dan facebook tribunternate saya Iga Almira pamit menurut diri terima kasih dan sampai jumpa terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati